Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada kali ini saya akan membahas mengenai line tool, arch tool Line tool adalah tools yang biasa digunakan untuk membuat suatu garis Ini salah satu tools yang paling sering digunakan pada SketchUp Fungsinya mirip dengan rectangle, hanya bedanya rectangle itu menghasilkan bidang Sedangkan line tidak, seperti ini Kita menggunakan rectangle dengan shortcut R Dan menggunakan line dengan shortcut L Oke, sama-sama bisa membuat bidang ya Nah, namun line ini bisa membuat bidang dengan berbagai sudut dan bentuk Seperti ini Bagaimana caranya jika kita ingin membuat sudut 90 derajat seperti rectangle tool Caranya seperti ini ya Jadi pada pembahasan sebelum-sebelumnya saya ada membahas mengenai axis Nah, axis ini akan berfungsi sebagai guide kita atau panduan agar kita tahu Kita ini garisnya lurus atau enggak Dengan cara seperti ini Kita coba buat garis Kemudian kita lihat Nah, garis kita berubah menjadi warna hijau Artinya, garis kita lurus sejajar dengan green axis Namun jika kita gerakan, garis ini bisa hilang ya Gimana biar kita bisa ngelock green axis ini Caranya dengan menekan tanda panah Tanda panah kiri pada keyboard Dengan begitu, setelah kita gerakan-gerakan Dia tidak akan berubah ya Kemudian bisa juga di red axis dengan tanda panah kanan Dan bisa tanda panah atas untuk blue axis Nah, dengan begini Setiap garis yang kita buat pasti 90 derajat Seperti itu ya Nah, kemudian saya akan membahas mengenai arch tool Arch tool itu berfungsi untuk membuat garis melengkung Ini ya arch tool Atau bisa dengan menggunakan komen A Kemudian kita klik Nah, dengan mengklik dua titik kita bisa membentuk Arch ya Kita bisa pakai log axis seperti tadi Namun setelah kita lihat Garis lengkung yang terbentuk patah-patah ya Halnya dikarenakan sketchup itu Hanya membaca sebuah garis Dalam arti garis yang dibaca itu lurus Jadi jika kita membuat garis lengkung Maka yang terbaca adalah garis lurus yang dilengkungkan sedikit demi sedikit Bagaimana caranya agar garisnya terlihat smooth Caranya seperti ini Kita klik A Kemudian kita lihat di bagian pojok kanan bawah Ada tulisan sides Itu adalah jumlah garis yang akan terbentuk Jika hanya 12 Maka garisnya pasti patah-patah Namun coba kita ganti dengan misalkan 50 Kemudian kita buat Nah Garisnya smooth kan Jadi semakin besar angka side-nya Maka garisnya pasti akan semakin smooth Oke Coba kita bikin 100 Nah smooth kan Seperti itu ya Jadi kurang lebih ini pembahasan mengenai line tool dan artstone Sekian video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Dan sampai bertemu di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton